Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lima, yaitu yang menerangkan tentang Adab penghafal Al-Quran. Sudah berapa adabnya? Sudah berapa adab yang kita bahas? Yang pertama, Yang pertama, Tidak menjadikan Al-Quran sebagai mata pencarian. Yang kedua, Apa yang kedua? Membiasakan diri, Membaca, Membiasakan diri dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, Kirohah malam. Membiasakan kirohah malam. Terutama saat melaksanakan sholat. Sahajul. Kemudian yang selanjutnya, Apa kemarin? Kemarin apa? Mengulang Al-Quran dan menghindari? Lupa. Mengulang-ulang hafalan dan menghindari lupa. Sekarang yang terakhir. Adab yang terakhir. Dalam Adab-adab para penghafal Al-Quran. Yaitu, Paslun fiman nama'an wirdihi. Yaitu, Bab tentang Orang yang lupa, Atau orang yang Tertidur, Dan Tidak membaca wiridnya. Orang yang tertidur, Dari wiridnya. Apa itu wirid? Likir. Maksudnya apa? Yaitu, Amalan-amalan sunnah Yang sudah menjadi kebiasaan. Apa? Amalan sunnah yang sudah menjadi Kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, Kemudian, Suatu saat tidak bisa melaksanakannya, Entah itu karena tertidur, Atau karena Berhalangan, Maka bisa diganti di waktu yang lain. Maka disini, Imam An-Nawawi, Rahimahullah, Menjelaskan, Faslun Fiman Nama An-Wirdihi Pembahasan tentang Orang yang lupa, Atau orang yang tertidur, Dan lupa, Atau tidak sempat membaca wirid. Read. Imam An-Nawawi, Rahimahullah, Menutip hadis dari An-Umar Ibn Khattab, Radiyallahu Anhu, Qaula. Dari Umar Ibn Khattab, Radiyallahu Anhu, Beliau berkata, Ola Rasulullah, 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 Sallallahu Alaihi Wasallam, Bersabda, Man Nama An-Hizbihi Barang siapa yang lupa Membaca Hizb-nya. Tahu Hizb nggak? Ya. Hizb itu Bagian dari Al-Quran. Kan ada yang Juz kan? Satu Juz. Ada yang satu Hizb. Ya. Barang siapa yang lupa Membaca Hizb-nya Artinya apa? Artinya sudah menjadi kebiasaan Target hariannya Itu dibaca setiap malam. Kalau kita target hariannya berapa? Hah? Bacaan, Bacaan harian. Setiap saat ini harus punya Bacaan harian, Target sendiri-sendiri. Contoh. Saya Bertekat untuk Membaca Al-Quran Setiap malam itu Harus selesai Satu Juz misalnya. Itu namanya Wirid. Bukan wajib, bukan. Amalan sunnah Yang sudah menjadi Kebiasaan. Setiap malam Saya selesai Membaca Satu Juz. Ini namanya Wirid. Atau amalan yang lain Juga bisa. Pokoknya sebelum tidur Saya Harus Apa namanya? Solat Dua Rokaat Sebelum Tidur. Itu namanya Wirid juga. Atau Solat Ahajud. Misal. Pokoknya saya Bertekat Setiap malam Saya Harus Solat Ahajud. Nah, ketika Amalan ini terlewatkan Karena kita Tertidur Sehingga Bangun-bangun Sudah adhan subuh Maka apa? Bisa diganti Di waktu yang lain. Nanti dijelaskan. Barang siapa Yang lupa Membaca Hizepnya Di Minal Laili Pada malam Harinya Ya Ketika Ketika kita Lupa Atau ketika kita Tertidur Dan Tidak sempat Membaca Hizep Yang Sudah kita Targetkan Setiap harinya Ya Di waktu malam Tidak bisa Membacanya Au'an Syai'in Minhu Atau Sebagian saja Yang bisa dibacanya Atau Sebagian yang terlewat Contoh Satu jus tadi Kemalam Satu jus Ya Targetnya Membaca Wiridnya Satu jus Ketika Tidak bisa Membaca Semuanya Ya Tadi ketika Tidak bisa Membaca Semuanya Atau Tidak bisa Sebagian Contoh Baru Setengah lancur Sudah ngantuk Tertidur Kemudian Bangun-bangun Sudah Subuh Sudah mati Bangun-bangun Sudah Dan subuh Ya Maka apa Kata Rasulullah Maka dia bisa Membacanya Atau Mengkodonya Tadi kan Targetnya kan Sampai Malam Sudah selesai kan Nah Tapi ini Belum selesai Atau Tidak terbaca Maka apa Maka dia Membacanya Pada Waktu Di antara Solat subuh Sampai Solat duhur Nah Ini Waktunya ya Kalau tidak bisa Malam hari Tidak bisa Membaca Maka dia Membacanya Dari waktu Subuh Sampai waktu Duhur Maka Kutibalahu Ka'annama Koro'ahu Minallayni Maka dia Sudah tercatat Mengerjakannya Di waktu Malam Pahimtum Pahimtum Tadi Tadi Birit ya Apa Tadi Birit Amalan Sunnah Yang Sudah rutin Dilakukan Ini Sudah rutin ya Kalau Belum rutin ya Tidak perlu Dikoto Contoh Saya Belum rutin Mau Apa Namanya Saya Belum rutinkan Sholat Tahajud Nah Suatu malam Saya Apa Namanya Tertidur Kemudian Bangun-bangun Sholat Sudah Dan Subuh Maka Tidak disunahkan Untuk Mengkodonya Pada Waktu Subuh Sampai Duhur Disini Harus Sudah menjadi Kebiasaan Ya Orang yang sudah terbiasa Setiap hari Sholat malam Sudah menjadi Wiritnya Sholat malam itu Sudah menjadi Wiritnya Sudah menjadi Kebiasaannya Maka Kalau dia Tertidur Kemudian Bangun-bangun Sudah Sholat Sudah Dan Sholat Kajar Sholat subuh Maka dia Boleh menggantinya Ketika Waktu Duhah Waktu Duhah Jadi Sholat subuh Dan Sholat Sampai Sholat Duhur Itu Boleh Sholat Haju Disitu Saratnya Sudah menjadi Wirit Sudah menjadi Wirit Ya Begitu juga Dengan Al-Quran Bacaan Al-Quran Ya Ketika Membaca Satu Satu Malam Harus Selas Selas Jujus Kemudian Dia Tertidur Sampai Subuh Maka Maka Dia Menggantinya Pada Waktu Di antara Setelah Subuh Dan Solat Duhur Maka Seperti Dia tercatat Seperti Membaca Malam Hari Begitu Juga Dengan Solat Tahajud Tadi Solat Tahajud Terlewat Terlewatkan Dilakukan Di siang Hari Maka Bukan Tercatat Siang Hari Tapi Tercatat Di malam Hari Paham Ini Paham Ini Apa Iya Malam Hari Ya Malam Hari Wirit Di malam Hari Ya Entah Itu Wirit Wirit Belum tentu Bacaan Bisa Amalan 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 Apa Namanya Wudhu Contohnya Wudhu Kemudian Solat Kemudian Bacaan Al-Quran Itu Juga Namanya Wirit Wirit Intinya Amalan Amalan Sunnah Yang Tidak Terbatas Jumlahnya Tidak Ditentukan Jumlahnya Kemudian Dia Rutinkan Setiap Hari Setiap Malam Dia Rutinkan Ketika Terlewat Maka Boleh Diganti Pada Siang Hari Batasnya Sampai Juhur Kayak Dung Ya Kita Lanjutkan Wan Sulaiman Ibn Yasar Dari Sulaiman Ibn Yasar Ola Dia Berkata Ola Abu Usaid Berkata Abu Usaid Raudiallahu Nintu Al-Bariha An-Wirdi Hatta As-Baktu Semalam Aku tertidur Dan aku Lupa untuk Membaca Aku tidak Sempat untuk Membaca Wiritku Sampai Waktu Pagi Waktu Pak Pajar Siapa Tadi Sahabat Siapa Namanya Abu Usaid Ini Sudah Sudah Rutin Membaca Wirit Kemudian Dia tertidur Dia Ceritakan Semalam Aku tertidur Dan Aku Tidak Membaca Wiritku Sampai Waktu Pagi Datang Sampai Waktu Su Ketika Setelah Pagi Harinya Aku Pun Menggantinya Di Waktu Hari Aku Pun Mengganti Waka Nawirdis Surat Al-Baqarah Adapun Wiritku Adalah Surat Al-Baqarah Wiritnya Siapa Ini Wiritnya Abu Usaid Jadi Beliau Meruntinkan Membaca Surat Al-Baqarah Di Setiap Malam Surat Al-Baqarah Satu Surat Nah Ketika Terlewatkan Maka Beliau Menggantinya Pada Waktu Pagi Harinya Baru Ayitu Filmanami Ka Anna Bakorotan Tantohuni Nah Ini Aku Pun Bermimpi Seakan-akan Seekor Sapi Menandukku Sampai-sampai Terbawa Mimpi Sudah terbiasa Membaca Surat Al-Baqarah Kemudian Suatu malam Tidur Tidak sempat Membaca Surat Al-Baqarah Tiba-tiba Dimimpi Diseruduk Sama Sapi Kenapa Kamu tidak Membaca Aku Mungkin Seperti itu Ya Didatang Kemimpi Baik Demikian Pembahasan Kita pada Sore hari ini Yaitu Tentang Bagaimana Ketika Seorang Lupa Membaca Widitnya Apa Jawabannya Boleh Diganti Di waktu Pak Sampai Suhur Itu Pembahasan Bab Al-Khamis Al-Babul Khomis Fi Adabi Hamilil Quran Tentang Adab-adab Penghakkata Quran Wallahu A'lam Wassalamuala Wa'ala Alihi Wasabi Ismail Natabi Bihad Al-Qadr Subhanak Allahumma Wabihandika Assalamuala Al-Qadr Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh